Oke guys, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan mereview HP dari Hire, yaitu Hire L7 Buat kalian yang belum tau Hire, Hire adalah perusahaan yang memproduksi HP-HP Smartfriend Tapi kini Hire hadir dengan tipenya sendiri yaitu Hire L7 Jadi langsung kita mulai aja reviewnya Di paket pembelian ada box, HP, charger, headset, softcase dan ada screen protector juga Kemudian ada SIM abjector dan buku-buku kitab-kitab garansi gitu Dan unit yang saya bawa ini warnanya merah, katanya sih special edition untuk valentine day Kemudian dari segi bodi, untuk wheel quality tidak ada yang spesial Enggak ringkih, tapi enggak begitu mantep juga Belakangnya ini enggak bisa dibuka Kemudian di bagian tengah dari metal, tapi di bagian atas sama bawah Pakai plastik dengan finishing metal Dan ini cukup licin, jadi saya sarankan pakailah softcase Di bagian depan kalian akan menemukan layar 5,5 inch dengan resolusi Full HD Kamera 5MP beserta flashnya Kemudian ada lubang mic untuk telepon dan tombol navigasi yang tidak ada backlightnya Kemudian di bagian belakang ada kamera 13MP Dual tone flash Fingerprint sensor Ada juga tulisan Hire dan fiturnya yaitu DTS Sound Kemudian lanjut di bagian bawah ada port USB Type-C Ya ini sudah menggunakan USB Type-C Yang sudah support juga quick charge yang bisa isi 50% baterai dengan 30 menit ngecas Ada juga grill speaker, tapi yang bagian kanan saja Ini yang bagian kiri adalah mic Kemudian di atas ada lubang jack dan microphone Eh bukan microphone sih, noise cancelling Terus di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power Di kiri ada tempat SIM yang SIM 2 nya hybrid Jadi kalian bisa pilih mau pakai SIM 2 atau kartu microSD Dan ini sudah support LTE di kedua SIM nya Dari segi hardware ponsel ini dibekali dengan prosesor octa-core snapdragon 430 Yang fabrikasinya masih 28nm Kemudian ada juga RAM 3GB dengan internal 32GB Dipadukan dengan Adreno 505 dan baterainya 3000mAh Sistem operasi ponsel ini sudah menggunakan Android Nougat 7.1 Dengan custom UI dari Hire sendiri Kemudian fitur yang dibawah ada double tap to wake Dan double tap to lock Kemudian screenshot pakai 3 jari Ada juga shortcut gesture, DTS sound Dan ada juga split screen Dan lain-lain Untuk fingerprint cukup cepat Tanpa harus menghidupkan layar Kemudian di bagian layarnya sendiri menggunakan IPS Full HD Yang kacanya dari GDI Glass GDI lah pokoknya itu Saya tidak tahu apakah ini sekuat Gorilla Glass Atau Dragon Trail Atau King Kong Glass Tapi feel saat nyentuh kaca ini tuh mulus banget Asli Ini tuh licin banget Mulus banget Untuk speaker di bagian bawah cukup citar suaranya Untuk speaker di bagian bawah Suaranya cukup citar Walaupun menurut saya Kalau buat nyetel musik Bass dan treble nya kurang bisa keluar Dan didominasi oleh suara vokal aja Kalau untuk headset nya suaranya lebih renyah Walaupun gak genteng Tapi bass, vokal dan treble bisa keluar semua Mungkin karena fitur DTS sound Yang ada bass booster, treble booster dan equalizer nya Dari sensor-sensor nya juga cukup lengkap Ada gyroscope juga Yang gak ada cuman sensor pressure Pressure apa sih Gak bisa bahasa inggris aja Dan saya yakin kalian juga gak bakal pakai sensor itu Dari segi baterai awet sih Selama saya pakai awet banget Dan ngecas nya juga ngebut Saya sarankan jangan ditinggal tidur ngecas nya Karena hp ini cepat banget penuh Jadi silahkan uangkan waktu sejenak buat ngecas Kemudian untuk game juga gak ada masalah Lancar-lancar aja semuanya Saya main game-game ini Gak ada masalah sedikit pun Kemudian di multitask juga gak masalah Semua lancar Semua aplikasi yang pernah dibuka Bisa dibuka kembali Bisa mudah ganti-ganti aplikasi Kemudian yang terakhir adalah kameranya Fiturnya gak ada yang spesial Bahkan untuk mode manual aja gak ada Jadi Ya fiturnya cuman kayak gini Dan karena fiturnya seperti ini Jadi saya gak akan buat Video lagi tentang kamera hp ini Jadi saya akan masukkan aja contoh-contohnya Silahkan kalian lihat contoh-contohnya berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Dan apakah di harga Rp 1.7800an Ponser ini bisa bersaing dengan yang lainnya Bagaimana menurut kalian Silahkan tulis di kolom komentar Oke sekian dulu review kali ini Jangan lupa untuk like Kalau kamu suka video ini Share jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Untuk mendapatkan update terbaru video dari saya Dan Jangan lupa untuk share juga Biar orang-orang tahu tentang Ponser ini Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya